Kepingin saya tuh kadang-kadang nih maaf ya, mahasiswa tuh disarjana, kenapa sih berpikir tuh jadi PGW Negeri. Ya, wira usaha itu juga punya prospek yang luar biasa. Kita lihat negara maju, Singapura itu, cuman sarjananya 4% yang jadi PGW Negeri, sisa di pengusaha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat ini kita sudah berada di permasi pukul 10 lepas 42 menit, waktu sahabat semua mangkal atau padu disini. Selamat pagi, selamat saing selalu untuk anda semuanya, selamat beraktivitas, semoga sukses yang diraih. Hari ini juga kita dapat melampaui video dengan kebaikan, lebih baik daripada kemarin. Kita harus berusaha semaksimal mungkin bahwa hari ini lebih baik atau lusa lebih baik daripada hari ini. Karena itu adalah kita tergolong orang-orang yang beruntung jika hari demi hari, detik per detik. Kita lebih baik. Sahabat Insta TPM di ruang paslah kali ini ada Pak Nedi Rinaldi, SMSI seorang pengusaha. Pak Nedi, terima kasih anda masih betah di sini ya. Masih, masih. Kita terus pengalaman anda ya. Boleh, boleh. Artinya perjalanan seseorang itu ya kita berharap bisa menginspirasi pendengar kita yang mengikuti ini juga. Kembali kami ingatkan untuk anda, boleh anda ikut berpartisipasi, boleh berpartisipasi, menulis komentar anda di laman Facebooknya Radio Start 102,6 FM. Atau bertanya langsung sama narasumber kita lewat telepon, lewat WA dan SMSnya di 0812 9172 1177 itu nomor handphonenya ya. Baik Pak Nedi, bagaimana sih sebenarnya perjalanan karir anda sebagai seorang pengusaha dari mulai sampai saat ini? Memang dari awalnya itu saya dari nol ya. Nol itu artinya nol pengalaman, nol uang, nol modal. Nol modal ya. Modalnya modal nekat aja nih, modal nekat. Modal nekat dan modal kemauan tadi ya. Kemauan, kemauan ya. Jadi saya bilang kayak gitu pulang sekolah pakai uang orang dulu. Pakai uang-uang. Artinya barang orang itu dipakai, kita jual, sorenya kita kembaliin, untungnya buat kita. Ya. Dari nol. Kemudian perubahan-perubahan itu selalu udah, dengan berkembangnya hari-hari bulan-bulan, kita butuh yang lebih besar lagi. Ya. Ya, jadi kebetulan kalau pinjam uang orang tua, pinjam saudara, dipinjam pagi, besok ditagih gitu kan. Pinjam orang ya. Itu mendorong kita juga sebenarnya supaya lebih giat. Supaya nggak minta-minta. Minta-minta gitu ya. Dipakai dengan uang bank, banyak syaratnya. Bla-bla-bla-bla-bla-bla, udah. Yang jelas agunan harus ada ya. Itu pasti. Kan modal lo kita nggak punya rumah. Jadi akhirnya saya borokan pinjam sertifikat orang tua. Sertifikat orang tua. Pinjam uang ke Bank Sumut, itu waktu bangun BPDESU dulu. BPDESU ya, ya. Ya, itu senilai 25 juta. Itu 25 juta termasuk modal awal anda ya. Modal awal. Jadi borok orang tua. Kira-kira tahun berapa itu? Lapan puluh sembilan. Lapan puluh sembilan. Si, atau sembilan puluh lah. Itu almas sembilan puluh ya. Masih jauh kebupaten ini ya. Masih, masih beliau sendiri berdiri di sini. Sebagai ini. Yang datang elektronik gitu ya. Oke, terus dipinjam. Dipinjam 25 juta. Tiga tahun tenornya. Nanti dimintai lagi. Jadi kita berpikir. Suku Bunga Beng saat itu kita anggap 12 persen. Selama setahun. Kita sudah menciptakan menjadi 100 persen setahun untuk kita. Ya, jadi kalau 100 persen. Kurang 15 persen. 85 persen itu sudah kita punya. Ya. Itu ya. Rupanya berkembang-berkembang. Terus coba bermain di tanah juga ya. Jadi ada juga main kapelingan gitu. Kapelingan. Semua ya. Bukan hanya terfokus pada barang-barang elektronik saja. Bermain di properti juga ada. Di properti. Properti apa nih? Perumahan? Tokoh. Perumahan toko juga ya. Ruko lah ya. Rumah toko ya. Rumah toko ya. Terus? Jadi dipinjam 25 juta selesai. Rupanya kita kurang modal juga lagi. Ya. Dipinjam 50 juta. Dan terus. Sampai angkanya M. Milyara. Iya, milyara. Itu modal nekat. Modal nekat. Itu piliaran modal ya. Modal nekat. Modal Anda untuk membuka usaha itu ya. Ya, nampak ada peluang. Tapi kalau kita insya Allah. Gak pernah kena denda itu aja. Gak pernah kena denda. Di limit waktunya tetap terselesaikan. Kita mestinya auto debit aja. Saat waktunya datang mereka potong langsung. Jadi setelahnya bank itu gak kecewa. Tapi kita berpikir kembali. Bunga bank itu riba. Ya, makanya saya bermain di properti. Ya, kurangnya satu. Udah hutang kita berkurang tutupin. Tutupin ya. Iya. Tapi di apa enggak ya. Main di logam mulia enggak ya. Di emas gitu. Enggak, enggak, enggak. Untuk modal ya enggak ya. Tapi kita bermain. Dilihat di seberkemang covid ini. Iya, iya. Ya, kita janganlah bermain di tanah. Ya, itu saya lihat sendiri. Jangan bermain di investasi, di ruko, perumahan. Jangan rugi. Kalau di masa sekarang? Saat sekarang. Ya, itu dapat kita sain yang baru lagi. Pinggang tahun yang baru. Iya. Kita mau bermain logam mulia. Di emas ya. Kenapa ya? Sekarang kita punya tanah. Kita jual dulu 200 juta. Gampang jualnya. Sekarang turun 150 juta. Pembelinya enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Tapi kenapa kalau logam mulia ada aja yang mau beli? Kalau emas gitu. Kalau logam mulia, kita kapan aja bisa jual? Dan orang mau aja beli ya? Dan orang pasti mau. Iya. Kenapa tanah? Enggak gitu ya. Kenapa tanah enggak? Nah, ini salah satu efek covid tadi. Maka orang berduin-duin sekarang jual rumah. Kemarin juga minta orang. Bisa per meter 4 juta. Sekarang pak 2,5 juta. Itu pun enggak ada pembeli. Enggak ada. Tapi kalau emas bisa aja kapan aja itu investasi ya? Nah, itu memang yang dirasakan perjalanan karirnya sampai miliaran. Modalnya sampai cahit ini ya. Pernah enggak terpikir untuk berhenti? Baik itu karena rasa jenuh atau karena ada hambatan gitu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Malah ingin ekspansi lagi dulu. Ekspansi lagi. Kemana ekspansi yang... Iya, maksudnya masih sesuai dengan ini juga. Dengan profesi kerja. Masih sesuai. Iya, artinya dengan kemampuan kita jalan lompat yang lain. Ya, yang kita enggak bisa disitusen kita kan. Iya. Sampai saat ini tidak ada berpikir untuk berhenti gitu jadi pengusaha. Tapi karena sekarang kita tahu bahwa seorang pengusaha juga meluangkan atau menyisakan waktu aktif di dunia akademis gitu. Iya. Nah, ini bukannya seolah-olah untuk meninggalkan dunia usaha itu lalu pindah ke profesi yang itu? Bukan. Bukan. Jadi, di dunia pendidikan, ya itu saya geluti, mengajar di Universitas Bunghanta Padang selama tiga tahun. Tiga tahun Anda menjadi dosen di sana? Iya, di Padang. Bulak-balik di minggu saya ke Padang. Itu apa? Ya, mengajar di ekonomi dunia, dunia marketingnya. Dunia marketingnya itu ya. Kemudian di Sini Mpuan, tujuh tahun. Tujuh tahun di Sini Mpuan Anda? Bulak-balik juga ya. Itu di Sitaim, itu sudah sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Di Sini Mpuan sampai saat ini masih? Sekarang nggak lagi. Tidak lagi, karena memang... Faktor U. Faktor U ya, oke. Udah kecapean ini ya. Di Padang juga tidak lagi misalnya. Iya, karena kalau kita lanjut itu berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Ya, yang di Padang itu gaji nggak saya ambil, kasih buat mereka. Terus motivasinya apa? Anda mau mengguluti dan juga melakoni? Kepingin saya itu kadang-kadang nih maaf ya. Mahasiswa itu serjana. Kenapa sih berpikir tuh jadi pegawai negeri? Ya, wira usaha itu juga punya prospek yang luar biasa. Kita lihat negara maju, Singapura itu. Cuma serjananya 4% yang jadi pegawai negeri. Sisa di pengusaha. Pengusaha. Pengusaha maju tuh rata-rata itu di pengusaha dia. Anda terus mencoba untuk merubah mindset mahasiswa gitu? Iya, iya. Artinya begitu lulus, jangan kecewa, atau misalnya tidak harus menjadi ASN gitu ya? Iya, betul. Kenapa berpikiran sampai saat ini banyak atau mayoritas mahasiswa kita tuh dunia usaha itu tidak memiliki prospek? Dunia usaha itu punya prospek loh sebenarnya, bagi mereka yang tahu. Ya, tapi kadang-kadang orang itu melihat ya, di saat dia itu buka usaha dia maunya untung. Kalau dia belum punya knowledge, belum punya pengetahuan, belum punya pengalaman. Dan dia nggak mau jadi maaf karyawan. Ya, kita harus dari low dulu, dari bawah dulu. Iya, iya. Jadi kadang-kadang orang buka tuh pengen jadi leader, nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya, kalau ke Jokor jadi pengusaha itu harus jatuh dulu. Jatuh dulu. Iya, di situ kita dapat inspirasi. Wah gini, wow. Anda mengalami itu berapa kali jatuh? Udah sering. Sering? Sering. Sampai titik mana jatuhnya? Titik nadir yang mana? Kalau jatuhnya itu. Pengalaman ya? Pengalaman kadang uang dipinjam nggak dikembalikan. Nggak dikembalikan. Iya, bayar hutang nggak dikembalikan. Nah gitu ya. Ada yang lari ke luar daerah, macam-macam. Itu ya. Iya, jadi kita kembali mungkin zakat saya nggak bayar, sedekah kurang, gitu. Intropeksi diri itu ada, ya. Terlalu percaya ke orang bisa jadi sih. Oke. Nah, ukurannya jatuh itu Anda itu seperti apa? Modal kurang atau barang habis? Nggak ada lagi modal atau bagaimana itu? Modal pasti berkurang. Pasti berkurang. Pasti berkurang. Tapi kita harus, makanya kita punya kerja. Ada goal-nya, ada tujuannya. Iya, market-nya harus ada. Kalau dia rasa agak miring, udah stop dulu. Biar nggak parah dia. Nah, Anda kan berusaha ya sambil kuliah dulu ya. Berusaha sambil kuliah itu memang niat yang kuat ya dari diri sendiri bahwa memang harus dilakukan. Meskipun kuliah itu biaya sendiri, gitu ya. Iya. Nah, bagaimana Anda melalui itu secara bersamaan? Kuliah, mengajar ya sampai saat ini, lalu berusaha, gitu. Iya. Bagaimana mengaturnya? Jadi, kita udah punya planning. Ada yang hasilannya jangka pendek. Jangka pendek itu di buah satu tahun ya. Jangka pendek satu tahun itu dibagi lagi dia. Harian, mingguan, bulanan, gitu. Iya, tapi pasti ada errornya. Kesalahan pasti ada. Pasti ada ya. Tapi kita udah prediksi. Kita usahakan kalau kesalahan itu selalu ada 10 persen, masih hal yang masih bisa ditoleransi namanya. Masih bisa ditoleransi gitu ya. Cuman masa kita untuk keluar itu sama mereka, ya agak dikurangilah. Kemudian membagi waktunya, ada planning-planning itu juga. Planning untuk di dunia pendidikan? Kebetulan saya hobi juga, ngajar juga ini. Ngajar ya? Jadi, setelahnya, ngajar simpannya karena open book aja udah. Open book. Ya, setelah nggak terlalu fokus dengan ini. Karena mungkin dari dunia praktisi ya. Ya, kalau kita fokus di buku aja, kadang-kadang nggak relevan dengan dunia nyatanya. Jadi, kecenderungannya untuk dilakukan itu, ini ya, di samping open book gitu ya. Iya. Terus, bagi waktunya Anda, bagaimana, direncanakan juga ada planning-planning khusus gitu ya? Ada, ada. Bisa hari ini atau hari ini ngajar, hari ini, hari ini berusaha begitu? Oh, kita udah punya schedule ya? Satu minggu. Ada schedule ya? Ada schedule ya? Satu minggu ada ya? Ada planning ada. Oke. Ya, kalau minggu depan sudah punya planning, ke sana sudah punya, ada punya. Oh, ya. Ah, oke. Tapi kalau mendapatkan uangnya lebih banyak, eh, yang schedule itu ditinggalin dulu. Uangnya dulu masuk mikir. Jadi, nah, hambatan itu juga, hambatan dari dua profesi ini, apa yang pernah dirasakan atau apa gitu ya? Pernah nggak dimarahi karena tidak memenuhi waktu pada saat Anda waktu atau bertepatan bersamaan mengajar, lalu ada bisnis yang harus dikejar gitu? Mana yang didulukan? Pernah nggak kena tegur gitu? Pernah, pernah. Yang sebelum kampatan itu masalah waktu. Waktu ya? Iya. Masalah itu waktu, saya bilang, kadang-kadang kita udah janji malangnya meskian. Rupanya kita dari satu sesen masih berjalan terus ini. Sampai jalan. Iya, makanya kadang-kadang waktu saya pun harus punya schedule tadi, Pak. Ya, saya izin, Pak, ke sana dulu gitu. Kadang-kadang nggak pas kita bermain dari HP aja. Iya. Dimampaatkan teknologi, ya? Teknologi. Kita nggak bisa lepas dari teknologi. Tapi, jangan lihat Facebook mulu ya, teknologi ya. Harus tuh. Facebook tuh kita buka waktu malam aja. Iya, iya, iya. Itu betul. Nah, itu yang dilakukan ya secara bersamaan. Dan artinya, bolehlah disimpulkan, dua profesi ini dilakoni tidak mengalami kendala yang berarti ya. Iya. Masih banyak cara dan solusi. Sehingga berjalan semua sesuai dengan target gitu. Iya. Target Anda juga di dunia pendidikan masih? Terus masih ingin? Masih dibutuhkan masyarakat banyak. Masih dibutuhkan dunia akademis. Saya siap berbagi sharing ilmunya. Sharing ilmunya. Iya. Jadi... Kalau diminta lebih fokus di situ. Kan ini dilema juga nih sebenarnya. Iya, untuk saat sekarang, saya lebih fokus dunia usaha dulu. Dunia usaha dulu. Karena yang saya alami saat di yayasan juga gitu. Itu boleh diberang 80% usaha saya don. Usaha untuk menegerikan setahun itu dah. Tapi itu kan teknologi, bisa berjalan. Itu juga bagian dari perjuangan dan imbatan juga ya. Sehingga terkorbankan waktu itu usaha Anda. Iya. Down sekali gitu ya. Kadang-kadang kan namanya bisnis, karena orang ketemu dengan kita. Bisa sharing, nggak puas lewat handphone, nggak puas juga ya. Itu yang di alami gitu ya. Nah, tapi profesi Anda tidak hanya seorang akademisi juga pengusaha. Tapi Anda juga bagian dari Dewan Riset Mandeling Natal. Iya, betul. Kenapa? Apa ceritanya sih? Kenapa bisa masuk ke situ lagi? Kemudian Anda juga seorang ketua Dewan Pendidikan Mandeling Natal gitu. Maaf, bukan ketua Dewan. Apa itu? Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia. Oh iya. Ikatan Guru Indonesia. Itu gurunya guru apa saja itu? Semua guru? Hampir semua. Termasuk Guru Ngaji gitu nggak? Guru itu dia bisa dia dari ASN ya. ASN. Bisa praktisi. Guru Ngaji juga ikut. Pemerintah Pendidikan juga ikut. Ikut ya. Iya, jadi aspeknya sangat luas. Iya, apapun. Jadi saya sudah sempat, kemarin sempat ngomong. Dari SMK. Ya, kadang-kadang lapas dari sana untuk perbaiki barang-barang elektronik. Contohnya AC gitu, besin cuci. Kenapa? Yang dapat, cuman basicnya aja. Ya, kemarin sempat saya kasih tau. Saya kasih free untuk Madinah. Iya, jadi membuat praktikum. Saya bawa unitnya, bawa barangnya. Mereka bisa masang AC. Mereka bisa servis mesin cuci. Itu di mana? Saya fasilitas di? Untuk Madinah, SMK. Karena itu dapatnya di SMK aja. Di SMK ya? Iya. Memang itu yang bersama apa ya namanya itu? Yang sesuai dengan? Jurusan mereka. Mereka ya. Kalau untuk SMA mungkin yang dunia kewirausahaan bisa saya bantu. Dibantu juga. Iya, itu ada seminar-seminar, workshop gitu ya. Di Pasmada aktif juga? Aktif? Cuma nguping aja. Mantau-mantau ya. Mantau-mantau aja ya di Pasmada gitu ya. Oke, tadi saya mau tanya lagi nih. Gimana ceritanya Anda juga adalah bagian dari Dewan Riset Mandeling Natal? Jadi, Dewan Riset ini perpanjangan daripada visi-visi kepala daerah. Jadi, kita lihat ada apa-apa yang belum tersampaikan. Atau mungkin apa yang mau dikembangkan, diinovasi. Itu nanti dari Dewan Riset ini kan dia independen ya. Ya, dengan adanya Dewan Riset, istilahnya visi-visinya itu bisa tercapai. Tercapai gitu ya. Terus, Dewan Riset ini memberikan masukan juga pada pemerintah dengan visi-visinya. Apa saja gitu ya? Ya, pasti. Pasti ya? Ya, pasti. Apa yang sudah pernah disampaikan kepada pemerintah? Yang dianalisa ya namanya ya oleh Dewan Riset ini yang belum mencapai target visi-visi oleh pemerintah, katakanlah bupati, wakil bupati pada periodenya ini gitu. Salah satunya itu masalah kebersihan. Kebersihan? Ya, sampah. Kota? Kota, ya. Itu nampak masih sangat vital sekali. Apa? Solusinya apa? Kalau misalnya kita lihat saat itu? Cuma pengembangannya kita belum nampak gitu ya. Pengembangannya kemudian solusi yang ditawarkan oleh Dewan Riset kepada pemerintah untuk mengatasi sampah, katakanlah dulu di kota penyambungan itu apa? Kalau kita lihat di saat banjir hujan, kalau di kota kan sering tergenang. Kemudian terjadi pengumpulan sampah-sampah gitu ya. Kemudian keterlambatan mobil sampah gitu ya. Pengangkutan. Pengangkutan. Sekarang, alhamdulillah sudah mulai berjalan ya. Kalau agak siang, kadang-kadang sampah itu sudah mulai bau gitu ya. Sekarang sudah mulai jalan, sudah mulai nampak. Oke. Mudah-mudahan ke depannya, ya. Visi-visi beliau tercapai. Tercapai ya. Itu yang sudah diberikan masukan ya. Baik, kita jeda sejenak. 102.6 Sunhead Tram.